My name is Amanda Hodge, I'm a journalist with the Australian newspaper. Thanks for coming today and I've enjoyed your talk. I'm interested in what you're talking when you were referencing a previously transactional or Indonesia's transactional foreign policy. New Essential Force. Kita ada program yang masih in place, pemerintah, yaitu Minimum Essential Force 2024. Deadline tahun depan dan kelihatannya tidak akan tercapai, yang saya dengar di bawah 70%. Di saat yang sama, tantangan terhadap, tantangan dari perubahan geopolitik di kawasan sini berubah dan kemungkinan perang di kawasan Laut Cina Selatan atau kemungkinan perang antara Amerika dan Cina semakin besar. Pertanyaannya adalah karena kita tidak memenuhi MAF 2004, kita menjadi sangat vulnerable dalam hal kemampuan kita untuk menjaga teritori kita, menjaga kedaulatan kita. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Anies kalau terpilih menjadi presiden untuk menutup gap dari kemampuan kita untuk membela, mempertahankan kedaulatan dan teritori kita. Yang terakhir saya dengar dari Menteri Pertahanan Prabowo bahwa belanja pertahanan kita itu hanya sampai 0,8% dari GDP. Negara-negara tetangga sudah sampai 2%, kita masih jauh. Jadi kalau misalnya Pak Anies jadi presiden, bagaimana mengatasinya? Kemampuan kita bertahan, tapi juga kemampuan kita untuk meningkatkan belanja pertahanan. Terima kasih. Terima kasih Pak Andy. Nomor satu, kita lihat datanya dulu nih, saya coba lihat datanya. Jadi minimum essential force sejak tahun 2010 itu ditargetkan 2024 tercapai. Dan data sekarang, ini kalau kita lihat di 2023, Angkatan Darat baru tercapai 76%, Angkatan Udara baru sampai angka 51%, Angkatan Laut 59%. Jadi kita di bawah dari target itu. Di sisi lain Pak, kita juga menyaksikan dalam periode satu dekade ini, kita mengalami perkembangan teknologi yang luar biasa. Jadi menurut kami ke depan, pengadaan ini sudah tidak bisa lagi diukur dengan kuantitatif saja. Tapi juga sudah harus melakukan penyesuaian dan pengadaan yang sesuai dengan positioning dan utility. Kami sering gunakan analogi ini di Jakarta Pak dulu. Karena begini, jajarannya sering sampai, Pak ini ada target yang sudah ditetapkan dulu belum tersapai. Kecenderungannya, oke kita capai target itu. Apa sih yang belum? Dulu Pak ditargetkan beli mesin fax 100. Ya waktu itu mesin fax adalah solusi. Tapi kalau sekarang pakai mesin fax is no longer solution. Maksudnya kita mau laksanakan, itu sudah ditetapkan Pak zaman dulu itu. Nah kecenderungan kita adalah apa yang sudah ditetapkan itu harus dilaksanakan. Sementara mengalami transformasi. Jadi menurut kami, kita harus membuka diri, invite institutions, individuals yang understand state of the art untuk kita melakukan apa ya istilahnya leapfrog ini ya, lompatan yang lebih cepat, mengejar target secara substansi memenuhi yang kita rencanakan walaupun secara kuantitatif kita mengalami pergeseran. Kenapa? Karena ada positioning yang bergeser. Jadi misalnya, positioning alutsista ini menyesuaikan lagi dengan lokasi proyeksi kekuatan dan garis zona pertahanan. Jadi akses rantai produksi lepas zona ekonomi eksklusif. Kemudian wilayah terluar zona ekonomi eksklusif yang jadi pintu masuknya, alki, kemudian garis pantai. Jadi kita bisa melakukan penyesuaian. Kemudian utilitasnya. Kita bisa membuat alutsista ini menyesuaikan kebutuhan dan kegunaan secara lebih efisien untuk pertahanan nasional dan proyeksi kekuatan di kita. Dan adaptasi ini yang harus kita lakukan sama-sama. Jadi tadi Pak Endi, kalau bisa kami melihat itu. Lalu yang berikutnya adalah infrastruktur dan SDM juga harus melakukan penyesuaian di sini. Bila kita menggeser cara pemenuhannya, maka kita harus lakukan penyesuaian pada SDM-nya. Nah, tapi ini perlu waktu juga untuk pegeseran itu karena proses modernisasi itu bisa 4-5 tahun. Jadi kalau disebut kita memenuhi target tahun depan rasanya sulit Pak, dengan kenyataan seperti sekarang. Tapi kalau diberi waktu beberapa ekstra dengan penyesuaian tadi, rasanya kita bisa mengejar. mengejar itu. Lalu ada hal yang agak teknis. Tapi ini menurut kehemat kami, berdampak dalam anggaran. Ketidakseragaman alutsista kita. itu merepotkan dari sisi maintenance. Jangankan alutsista. Armada bis saja itu kalau mereknya beda-beda Pak. Itu bagian montirnya itu repot Pak ngurusinnya. Kenapa armada bis saja? Apalagi alutsista. Jadi kami melihat perlu ada konsistensi di dalam kita memiliki alutsista kita dari sisi jenis merek dan lain-lain. Kemudian sudah mulai kita berbicara tentang perkuatan industri pertahanan kita. Kalau kita ingin dalam jangka panjang berbicara tentang negara yang berdaulat, maka mau tidak mau kita harus serius menangani ini. Dan ini kita rujuk apa? Tank Shopping nih yang bilang. Core-nya apa? Core-nya itu adalah industri baja. Jadi kalau kita tidak serius kembangkan industri baja, perekonomian tidak akan bergerak dan yang pasti industri pertahanan tidak akan bisa maju. Nah kita harus kembali ke sana dan kalau kita perkuat industri pertahanan, saya rasa ada potensi besar sekali untuk transfer teknologi dan lain-lain. Begitu, Mas Andi. Terima kasih, Mas Anies. Sekarang saya ingin mengundang satu penanya, Michael Batikyotis. Are you here? Silahkan. Boleh bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tolong microphone. Terima kasih, Pak Andi, Pak Anies. I'll ask the question in English, but you can silahkan jawaban dalam bahasa Indonesia. You have talked about a foreign policy that is more proactive and values-based. Can you elaborate on how much more normative and proactive your approach will be towards the issues that face Indonesia and Southeast Asia? certainly in Southeast Asia's largest conflict of Myanmar and the geopolitical contest between the United States and China that affects the region and finally the Middle East peace process. Could you be a bit more, could you elaborate a bit more on those three issues? Terima kasih. Jadi begini, kami melihat misalnya terkait dengan apa yang... Oh, sebentar, Pak Michael. Senang bisa ketemu. Kami masih kuliah, sudah baca bukunya, Pak. Thank you, Pak. Pak Michael, kami melihat terkait dengan kenapa proaktif itu penting, Pak. Karena kalau kita bicara tentang proaktif itu penting, maka kita akan membuat jajaran dalam artian korps, diplomat kita. Kemudian kita akan bisa membuat bangsa kita itu punya orientasi kepada global yang lebih tinggi. Harapan itu yang kita ingin mendorong. Bahkan saya semenjak di kampus, Pak Michael, saya selalu menganjurkan para mahasiswa untuk punya paspor. Anda kalau belum punya paspor, Anda belum jadi warga dunia. Dan terbang ke Singapura itu lebih dekat daripada terbang ke Medan. Dengan cara begitu Anda punya perasaan global. Jadi proaktifnya itu bukan hanya di sisi policy, tapi di dalam mendorong masyarakat. Kemudian yang berikutnya terkait dengan krisis-krisis yang ada di luar. Misalnya, sekarang ini tension tinggi di Timur Tengah. Ini kenyataannya. Kita tidak usah berpretensi bisa ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Itu jauh sekali dari sisi kemampuan kapasitas kita. Bill Clinton mencoba tahun 2000, dicoba dikumpulin. Sepakat tuh, Ehud Barak di situ, Yasser Arafat di situ, Two State Solutions disepakati, pulang ke kampungnya masing-masing, breakdown. Tapi kita menyadari bahwa dari pengalaman kita ketika kita mencoba kemerdekaan dulu, tidak mungkin ada peperangan yang menghasilkan perdamaian. Tidak mungkin. Perdamaian itu selalu negosiasi politik. Kita baru berhenti perang ketika 49 KMP diketok. Kita tidak berhenti dapat pengakuan dari Belanda ketika Jogja diambil alih. Ketika Jawa Tengah dikuasai, bukan. Tapi ketika proses negosiasi jadi. Apa kata kuncinya sebelum negosiasi? Bersatu. Jadi Indonesia proaktif mempersatukan Palestina. Menurut saya peran Indonesia di situ. Apa yang kita kerjakan bersama Palestina? Ini konflik yang usianya bukan setahun dua tahun, usianya panjang. Investasi dari awal. Anak-anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah, dan lain-lain. Apa susahnya bawa mereka ke sini? Lihat mereka kehidupan di sini. Bisa ratus, bisa ribu tinggal di sini. Melihat bagaimana kita bisa bersatu, tenang, teduh, bawa pengalaman itu mereka pulang. Terus panjang. Tapi kita proaktif. Jadi bukan saja proaktif mencoba mempersatukan vaksi. Mempersatukan vaksi yang sudah bertarung bertahun-tahun dan luka. Itu gak gampang. Tapi kita investasi di generasi berikutnya secara serius. Bawa itu pak ke sini. Jadi proaktifnya itu bukan hanya di level politik tapi di level pendidikan, di level kultural, di sisi mana yang kita bisa reach out. Jelas ke sisi Palestine kita bisa reach out. Tujuannya membantu mempercepat terjadinya persatuan di situ. Tanpa mereka bersatu tidak mungkin. Itu kalau vaksi Sahrir dan vaksi Soekarno gak bersatu. Dan terjadi Agustus 1945 juga. Gak terjadi. Vaksi-vaksi di kita itu juga banyak juga. Tapi kalau tidak bersatu itu gak jadi. Dan vaksi-vaksi di sana juga begitu. Jadi kami melihat pentingnya untuk secara serius kita melakukan itu. Ini contoh yang terkait dengan itu. Begitu ya Pak Megel. Terima kasih. Selanjutnya saya mengundang Aderia Pemret dari Saudis Asia Voice. Tolong microphone. Terima kasih. Thank you for the opportunity. Halo Pak Anies saya Aderia I'm the Editoring Chief of Saudis Asia today. Excellencies Bapak dan Ibu. I came here yesterday Pak untuk mendengarkan pidato dari kandidat yang lain. Tapi dari kemarin dan hari ini saya tidak saya belum melihat media itu masuk di dalam hal yang penting untuk foreign policy. Your future foreign policy. padahal kami sebagai media di Indonesia merasakan setidaknya yang berasa banget adalah saat ada perang Rusia dan Ukraina dan juga di Palestina Israel sekarang ini kami mendapatkan banyak sekali semburan informasi dari perspektif masing-masing negara jadi untuk Rusia dan Ukraine I am in the same group with Pak Fasil Hai Pak so we got the perspective from the Ukrainian side from the WhatsApp group dan saat yang sama juga Russia Today dan media-media dari Russia juga reach out ke kami untuk menyampaikan perspektifnya mereka begitu pula di perang di konflik Palestine Israel sekarang ini kami juga mendapatkan banyak sekali semburan informasi dari pihak-pihak yang terlibat di sana nah tadi Bapak menyebut di dalam presentasi soal soft power diplomacy yang menurut saya itu memang sangat penting kita sudah sangat visioner sekali tadi yang sudah disampaikan target Indonesia ke depan cita-cita Indonesia ke depan tetapi how to make Indonesian voice and Indonesian perspective heard internationally apakah sorry bagaimana pelibatan media dalam hal ini itu Pak terima kasih kalau di dalam powerpoint kami kalau boleh ditayangkan ulang slide sebelum ini sebelum terima kasih sebelum lagi sebelum lagi sebelum lagi sebelum lagi nah ini dia yang paling bawah kami lihat pentingnya ada pemulihan institusi disini terkait media penyehatan demokrasi kebebasan pers lalu pemberantasan korupsi ini garisnya jadi kami lihat satu memberikan ruang untuk kebebasan pers yang kedua baik sekalian menghadirkan Indonesia di dunia itu statement kalau program harus ada anggarannya dan kita ini tidak pernah serius mengalokasikan yang cukup untuk diplomasi global baik itu media budaya sosial itu pismil kalau ini menjadi strategi maka semua harus alokasikan yang yang cukup dan menurut hemat kami kalau itu dilakukan termasuk teman-teman apa media itu dua satu media domestik kesana yang tidak kalah penting adalah mendatangkan media global ke Indonesia itu punya dampak yang luar biasa jadi misalnya kalau terkait dengan apa ada recent konflik disini di sebuah lokasi maka atau recent event negara itu memberikan kesempatan kepada media-media kita untuk bisa berada disana untuk kemudian bisa hadir disana event-event kultural event pendidikan bisa didorong untuk kesana harus ada alokasi anggaran yang yang cukup selama ini itu kurang diberikan lalu exchanges in term of jurnalis editor menurut saya ini penting sekali untuk kita berikan kesempatan untuk bertukar sebagai ilustrasi Pak kita pernah mendatangkan jurnalis-jurnalis sastra budaya dari Jerman dalam angka yang cukup banyak mungkin 20-30 mereka datang kesini untuk berkeliling di Indonesia menulis tentang sastra budaya Indonesia dan itu dampaknya sangat besar jadi kami melihat teman-teman media punya peran satu dijamin kebebasannya yang kedua didukung program-programnya untuk bisa hadir di dunia internasional yang ketiga jurnalis global bisa datang kesini dan berada di Indonesia untuk waktu yang cukup panjang dan itu membutuhkan keterbukaan dari kita untuk memberikan ruang kesitu begitu ya contohnya terima kasih sekarang akan membuka kesempatan untuk bertanya saya akan mulai dari mungkin dari ambasador yang akan bertanya silahkan you may from the ambasador here from this group if you have a question you're welcome to raise the question in English and then Pak Anies will answer bahasa Indonesia any take care from this group here okay there's one name okay please your name and your country thank you microphone sorry yeah thank you very much I want to thank the center for this organization I want to thank Pak Anies once again to meet us and the public my question is very simple which is your approach towards the European Union thank you very much I'm the Italian ambassador can you be a little bit more specific there are there are relations between European Union countries member state and the European Union and Indonesia we have relations in many ways there are a lot of opportunities between the two sides I want to and there are some other challenges I want I wish to know which is your approach to this subject thank you Pak Dubes senang sekali bisa ketemu lagi beberapa waktu yang lalu we had gathering dengan para Dubes Eropa Pak Dubes Portugal menjadi tuan rumah pada waktu itu kita ngobrol diskusi cukup panjang tentang kebijakan-kebijakan situasi domestik dan kebijakan global nah kami melihat di dalam konstelasi global ini ada region-region seperti Amerika Utara kemudian Eropa Asia Timur Afrika yang di dalam kalau bicara di kementerian itu sudah ada apa nomenklaturnya sudah ada direktor-director yang mengurusnya itu semua menurut hemat kami perlu ada assessment ulang atas apa yang bisa ditingkatkan jadi empat hal duduk bersama between EU and Indonesia fokus on fourth thing what needs to be improved in the relationship between Indonesia and EU number two what needs to be corrected in our cooperation number three what needs to be stopped what we're doing and number four what new initiative we must pursue so we have four agenda if we sit together outline translate that into programs translate that into activities and then put that in our budget and engage civil society engage the general public as well as state to actually execute those four issues tapi kalau if we don't do assessment and we're just going to do business as usual attending ASEM attending many of this meeting tapi we're not going anywhere in term of moving our relationship upward stronger and that needs to be done not only with EU actually in our perspective it needs to be done for other region but in specific with EU many potentials that we can do and I think from our side if we are being proactive we will benefit a lot why because this polarized world dengan situasi yang maaf kembali dengan situasi yang terpolarisasi kami melihat penting sekali bagi Indonesia untuk bisa menjangkau Uni Eropa untuk bisa menjangkau Amerika lagi lebih kuat lagi untuk menjaga region lain sehingga Indonesia memiliki mitra yang lebih setara di dalam kita melakukan pembangunan domestik dan di dalam kita berinteraksi di skala global begitu Excellency I hope I satisfy your curiosity thank you I'm going to turn to this side already see two hands here tolong mikrofonnya the lady first mungkin ada satu nih sepa kita harus dituntaskan pembahasannya sepa dengan apa dengan EU sehingga itu complete selesai kira-kira hello my name is Amanda Hodge I'm a journalist with the Australian newspaper thanks for coming today I've enjoyed your talk I'm interested in what you're talking when you were referencing a previously transactional or Indonesia's transactional foreign policy wanting Indonesia to become a more global a more active global citizen you referenced being a participant in in organisations like the OECD in the G20 in the UNGA and you also referenced the Bandung spirit and the non-aligned movement we've seen in recent years another founder of the non-aligned movement India joining a mini-lateral an important mini-lateral in this region the Quad I wonder if Indonesia's free and active policy as you see it precludes Indonesia from perhaps joining where it could could take advantage of one of these new mini-lateral organisations whether it be the Quad or AUKUS or one of these thank you for the questions I would rather see Indonesia participating more on international institution or cooperation with regard to economic activity at this point instead of on that is leaning toward security or leaning toward non-economic activity at this moment so for instance if you know if we have an opportunity that we are now pursuing OECD for instance then it is something that we need to push but if we are engaging more on the on the military and power related cooperations it may shift our core principles of neutral non-aligned state and I think and I think we need to maintain that status but if we are able to engage with international cooperation like OECD for example we will benefit as much as they benefit from our presence that would be my response that would be my response okay that was I think the microphone the next person and I'm going to turn to that side afterwards thank you very much good afternoon I am Satya Prameshi today as we know many countries and many private equities investors are currently investing or have invested in projects infrastructure projects Indonesia one of them being the new capital city in Kalimantan which is partially funded of course by investors from across the world so how would your administration include these investments in the new capital into your foreign policy thank you one of the key value we need to uphold is predictability consistency and respect to contracts cooperation that has been made by government be it new government agree or disagree I think that's key so for any cooperation that has been done any contract that has been made we need to value and we need to send the message to investors across the globe that Indonesia and government of Indonesia always value contract because if we don't value that then we will lose our credibility before the world so that's principle number one on the project itself we will allow assessment but even if it is if after the assessment there is decision that may not be in favor but we need to provide protection we need to provide assurance that they are not going to experience loss or missed opportunity because of government decision jadi with regard to investor but we get with the project itself on the Nusantara project let teknokratic assessment lead the assessment not so much political assessment okay I'm going to take questions from this side with one hand raised there please can you get the microphone terima kasih Pak Andy terima kasih Pak Anies atas pidatonya saya Andrew dari CSIS peneliti Departemen Bunga Internasional menarik mendengarkan presentasi dari Pak Anies terutama mengkombinasikan elemen hard power dan soft power dalam smart power saya jadi ingat istrinya Bill Clinton Hillary Clinton yang juga pertama kali menggunakan konsep ini dalam kebijakan luar negeri hanya saja kalau kita lihat lebih dalam saat ini di dunia kalau kita fokus ke soft power ada paling tidak dua model bagaimana soft power digunakan ada model seperti negara Korea yang menggunakan K-pop artefak budaya yang hard kemudian diekspor dan kemudian dia bisa jualan produk yang lain ikutan laku saya pikir Indonesia sudah coba hal ini dengan mengekspor misalnya makanan atau batik gitu misalnya dan tarian supaya disukai oleh masyarakat internasional tapi sebetulnya ada model kedua untuk soft power yaitu seperti yang dikatakan Joseph Nye kita membuat negara lain menginginkan apa yang kita inginkan dengan artian kita punya nilai yang sama seperti misalnya beberapa negara menyebarkan demokrasi membuka beberapa institusi menyebarkan ajaran-ajaran seperti good governance dan lain sebagainya kalau pemahaman yang kedua yang kita ambil mengenai soft power menurut Pak Anies apa nilai khas Indonesia yang saat ini bisa kita tunjukkan ke dunia dan kalau dunia mengadopsi nilai itu dunia akan menginginkan hal yang sama dengan kita apakah masih terbatas pada Bineka Tunggal Ika toleransi kesetaraan beragama dan lain sebagainya dan dengan demikian kalau ini soal kebijakan luar negeri bagaimana menggerakkan komponen domestik supaya semua orang mendukung itu dan tidak ada pihak-pihak yang kemudian mengganggu nilainya seperti melakukan praktek intoleransi di dalam negeri dan lain sebagainya yang kemudian bisa ditangkap oleh media asing terima kasih terima kasih terima kasih Untuk menjadi tamu di negeri orang. Kita mendorongnya sebatas jadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu problem kita. Menurut kami, kita harus menjadikan mereka tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri. Nah kalau untuk jadi tamu mempesona di negeri orang, investasi itu harus dari negara. Tidak bisa dikerjakan oleh non-state. Jadi K-pop yang diceritakan, K-pop ini setahun 90-an itu ketika investasi 80-an pertengahan. Ketika investasi besar-besaran dilakukan di situ. Tapi baru dirasakan manfaatnya ya sekarang-sekarang ini nih, 10 tahunan terakhir ini. Itu durasi yang panjang itu puasa. Kalau negara diminta menghitung untungnya, tidak dapat untung itu. Karena itu jadi, nah ini Pak yang saya ingin sampaikan, spending di bidang kesehatan, spending di bidang pendidikan, spending di bidang kebudayaan, jangan dihitung sebagai cost. Hitung itu sebagai investment. Karena itu akan menghasilkan return yang besar. Tapi kalau itu dipandang sebagai cost, maka kita berpikir bagaimana mengurangi cost-nya. Kalau dipandang sebagai investasi, maka kita menghitungnya apa? Nanti dapat, orang sehat nanti dapat aging population yang healthy. Labor yang produktif. Pendidikan sebagai investasi, nanti punya labor yang total faktor productivity-nya tinggi. Kebudayaan sama. Begitu kita investasi di bidang kebudayaan, maka kita nanti akan bisa muncul di mana-mana. Saya membayangkan terkait ini, bahwa kita harus punya House of Indonesia di kota-kota besar di dunia. House of Indonesia. Yang di situ menjadi pusat kebudayaan, bukan embassy nih, kalau embassy tugasnya tugas. Tugas apa? Diplomasi. Tapi House of Indonesia itu adalah rumah budaya, rumah seni yang di situ rutin. Kita lihat di sini ada pusat kebudayaan Belanda, pusat kebudayaan Perancis, pusat kebudayaan apa lagi di sini nih? India. Mana ke pusat kebudayaan Indonesia? Jadi kalau kita, dan kalau dihitung Pak, buat negara, beli rumah satu di Menteng sama rumah di Frankfurt, lebih mahal di Menteng. Coba aja di cek harganya. Lebih mahal. Apa yang terjadi? Kita kemudian punya sebuah space, di mana kegiatan kebudayaan kita itu terrepresentasi di mana-mana. Jadi kami mesti melihat kekuatan budaya kita. Nah dalam kita bicara itu, pasti kita akan turunkan terjemahannya apa? Gagasan tentang harmoni, gagasan tentang toleransi, gagasan hidup bersama. Apakah tidak ada friksi? Tidak ada. Tidak ada negara manapun yang tidak ada friksi. Tapi selalu kita mampu melakukan balancing. Dan itulah kehebatan bangsa kita. Nah saya melihat, kalau ini kita bisa kerjakan Pak, ini bisa kerjakan, maka kita punya sebuah outlet, produk kebudayaan kita. dari mulai kuliner, oh iya, by the way, kita ini kalau bicara kuliner, itu kuliner nomor satu di dunia itu banyak Indonesia nih. Saya pernah punya catatan, tapi nyarinya lagi agak panjang di sini. Pernah punya catatan ini kuliner-kuliner Indonesia yang, kuliner Indonesia itu, di dalam ranking dunia, nomor satu semua Mas Yedih. Benar-benar nomor satu. Ini kalau saya masih sempat nyari, tapi nanti sudah sambil jeda saya nyari. Yang menunjukkan bahwa kita itu bisa hadir di dunia, dari mulai kulinernya, sampai kepada artsnya. Bayangkan, bila kita bisa dorong itu. Nah dulu kita pernah punya, di mana? Di Belanda ada banyak sekali tempat kebudayaan. Di Amerika punya kebudayaan. Tapi sekarang pertanyaannya, itu dari Indonesia atau inisiatif mereka? Inisiatif mereka. Inisiatif mereka. Di Amerika Serikat, ketika tahun 60-an terjadi perang Vietnam, mereka menengok ke Asia Tenggara. Ketika lihat Asia Tenggara, ternyata terbesar itu bukan Thailand, bukan Vietnam. Yang terbesar itu Indonesia. Lalu Indonesia masuk meradar screen. Banyak tuh studi-studi Indonesia, yang kemudian bermunculan. Lalu kita punya representasi di sana. Di negeri Belanda sama, tapi inisiatif bukan dari kita. Sekarang kita sudah middle power. Kita nomor 16 ukuran ekonomi dunia. Masa kita tidak investasi dalam kehadiran di seluruh dunia? We need to change that. We need to change that. Jadi, ini yang, apa yang menurut saya penting. Dan ketika bicara tentang kebudayaan, bukan hanya yang tradisional Pak. Ini contohnya nih. Di dunia itu, believe it or not, ada yang namanya most iconic ice cream Pak. Dan most iconic ice cream itu dari mana? Dari Jakarta. Zhang Randi sama Ragusa Es Italia. Sorry Pak Dubas Itali. It's not from Italy Pak. It's actually from Jakarta Pak. Dan begitu sampai kepada best rated soup in the world. Nomor satu, beef black soup. Rawon. It's number one in the world. Nomor dua, gulai cincang. Serius, ini Indonesia yang menangkan di sini. kemudian best deep fried dessert in the world. Do you know what is best deep fried in the world? The best in the world. Apa kira-kira? Bukan. Pisang goreng Bapak Ibu. Of all names. It's pisang goreng. Loh. Dan ini in the world loh. Best deep fried in the world. Jadi maksud saya, kita ini undersell. Betul-betul undersell. Kita gak aktif dorong ke dunia. Maka itu kenapa saya katakan, nomor satu mindset. You are member of the world. Jadi karya itu pasangnya ke dunia. Ini juga Pak, ya Pak Bu, saya cantikan nih kalau di Jakarta. Kelas-kelas di Jakarta selalu saya bilang, pasang peta dunia di kelas-kelas. Peta dunia. Biar anak-anak kita di Jakarta itu kalau di kelasnya lihatnya petanya dunia. Jarak Aceh, ini Tuan Rizal, sama India itu lebih deket daripada Aceh ke Makassar. Coba diukur ke Makassar ya. Betul. Kita itu menjadi bagian dari dunia. Sebaliknya, setiap anak Indonesia yang lagi kuliah di luar negeri, saya selalu pesankan, pasang peta Indonesia di kamarnya. Biar dia ingat tuh rumahnya Indonesia. Tapi global ini, menurut saya kalau kita kerjakan, kekuatan itu akan muncul dari apa? Proses-proses kreatif dari warga. Jadi ini Pak, kita lihat sekarang di Jakarta. I'm sorry to see in Jakarta. Apa restoran yang paling populer? Jepang, Thailand, mana lagi? Korea, Vietnam. Kenapa tidak restoran Indonesia di mana-mana? Negara harus bantuin. Kulineri diplomasi harus jadi bidang sekarang. Dan itu kalau kita masukin kulineri diplomasi, dibantu oleh negara. Bapak-Ibu perhatikan apa yang dikerjakan Thailand dulu. Dulu, sekarang baru tuntut lagi. Ketika sudah maju. Jadi gini, negara intervensi sampai skill of ekonominya tercapai. Ketika skill ekonominya tercapai, negara mundur. Di situ ingat-ingat nih. Sebelum ada ekonomi skill gak bisa. Yang namanya Thai Airline, itu membawa bumbu-bumbu komoditas dari Thailand ke Eropa, ke Amerika. Dibantu oleh siapa? Thai Airways. Sesudah skala ekonominya membesar, baru negaranya turun. Karena bisa menggunakan sistem. Nah kalau kita gak melakukan itu, kita gak akan pernah berada di kancah global. Saya membayangkan kota-kota dunia, mana restoran terbaik, I want to see Indonesian restaurant. I want to see Indonesian food. I want to see Indonesian culinary. Itu yang terbaik. Dan itu yang kira-kira, kalau bicara soft power, we need to get there. And we can do it if we want, if we're willing to do it. We have time for just one more question. I'd like to invite from this group, anyone? Yes. One and two. Short questions. You first, and then the gentleman at the back. Follow the microphone. Thank you very much. My name is Yasir Ali, Ambassador of Sudan. I'd like to thank you for the elaborative and very interesting presentation. And you mentioned about the spirit of Bandung. So I'd like to know your policy towards Africa. This is giving a very good gesture to us as African. and from a perspective of achieving the food security for Indonesia, for example, as you know, Indonesia is aspiring to achieve food security and there is a huge opportunities to cooperate with some African countries which has a lot of resources to cooperate with you to achieve that. And also, African aspiring to have a sort of cooperation, especially in the technical and capacity building. we have noticed that many African, many Asian countries like from the ASEAN are having a very active role with Africa and I think Indonesia to some extent needs to exert more effort. I noticed this during my period as an ambassador in Tanzania. I saw many Asian countries are very active with Africa but Indonesia I think needs to be more active in that regard. The other part, what about the plan for the BRICS? Do you have any plan to, if you are elected, to be part of the BRICS? Thank you. We'll take the other question. There was a gentleman in the back before I answer the question. Did you raise your hand please? Microphone to along. Thank you. My name is Kanasugi Kenji, ambassador of Japan. This is not so much to do with diplomatic strategy but people say that democracy in the world is declining and during your presentation you seem to suggest that democracy in Indonesia is on the downside and if so, how are you going to redress the situation? How are you going to rectify domestic politics in this country? Thank you. First of all, Pak Dubes Sudan, Miss Excellency. Africa is the future. this is content of the future. You have large number of young generation definitely and if you look at not only the demography but also on potential development cooperation it's tremendous and it's true that we have not paid enough attention to Africa. We have not paid enough attention. I think we need to improve our awareness toward the fruits of cooperation between Indonesia and African countries and we can start from countries that is more relevant to our need and that is relevant to what we can contribute to yours and perhaps Sudan is one of the closest of all in terms of all African countries. So the approach will be rather similar. That's why I mentioned when Pak Dubes Italy raised earlier about what are you going to do with the relationship with EU my response is a generic approach that needs to be done to other regions including Africa. We need to sit down do assessment and on top of that I think it's time for us to be more serious in bringing in Indonesian business leaders Indonesian business community into a particular country and push and assist them to have investment business activity in African countries. The opportunity as you said you are seeing businessmen coming in from all over Asia but not Indonesia and I suspect one of the reasons is we ourselves in government is not out there being proactive in offering support and help toward those who are interested on doing business in the region. So that's one. With BRIC I don't think we're interested on joining BRIC. That would be brief, Pak. Now with regard to Pak Dubas Japan on quality of democracy can translate into various different indicators, Pak. Even the definition of democracy there is no less than 500 definition of what is called democracy. So translation into that is numerous. But I think issue number one that needs to be brought back is to restore trust into institution of democracy. Restoring trust into the institutions. Be it constitutional court be it the parliament be it all others restoring institution that's one. And how do we do that? One is appointments and code of ethics that is seriously uphold it. And it has to start with example. Top leadership needs to show commitment on upholding ethics. If top leadership compromise on ethics then the rest will even go further. Number two revising some of our law that has restricted freedom of expression. and we have seen some of our laws being used to suppress freedom of expression. And even today the cyber law for example. The cyber law has been so flexible in indicting almost anyone if they have expressed some criticism even criticism not about government even criticism about other entity of non-state you can be charged and you can be prosecuted. And I think we need to revise some of that to ensure freedom of expressions. And number three is which is not less important is combating corruption in a serious way and addressing the upstream the core of why corruption is happening especially on policy making. Political financing has not been reformed for the past 25 years. We reformed our electoral system, we reformed our party system, we reformed central and local government relationship, we reformed presidency and other national bodies of the state, but we did not reform how political process, how political party, how campaign is being financed. Without addressing that issue, we will always trap with various derivatives of corruption which is now are seeing. So quality of democracy is not only being judged by the electoral process but also by the quality of delivery of democracy itself and also by ensuring that principle of good governance is present. So that would be the agenda. This is big, may not be complete in a year or two but if we don't start by expressing our commitment, outlining the plan and making it public then we will not be able to achieve all of that. And I think that one of our commitment to be done if authorization if authority is being given power still in the land of the people but authority that can be given to anyone anyone of us. Terima kasih. Terima Pak Pak Anies Sayang waktunya sudah habis saya yakin banyak pertanyaan yang akan diajukan tapi kita harus berhenti beberapa catatan dari saya tadi presentasi mulai dengan suatu visi satu kemakmuran kemudian ada tantangan global dan kemudian ada sejumlah rencana salah satu yang menarik adalah perubahan mindset bahwa kita adalah anggota dari masyarakat global, bukan Indonesia saja, dan ada beberapa program-program, tadi brand Indonesia yang juga diajukan cukup komprehensif mari kita berikan aplaus kepada Pak Anies dan juga terima kasih kepada para ambasador dan para peserta yang mengajukan pertanyaan yang cukup tajam terima kasih, saya kembalikan kepada MC tetap berada di atas panggung dan kami undang seluruh pimpinan CSIS agar dapat bergabung ke atas panggung dan melakukan sesi foto bersama dengan Bapak Anies dan juga Bapak Andy silahkan Bapak dan Ibu silahkan bagi awak media yang ingin mengabadikan momen ini boleh diabadikan di bawah saja tidak apa-apa ya di bawah saja tidak apa-apa supaya lebih nyaman dan selanjutnya kami mohon bersiapkan siap untuk seluruh panitia acara dari CSIS agar juga dapat melakukan sesi foto bersama dengan Bapak Anies Baswedan selaku calon presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 terima kasih sekali kepada para Bapak dan Ibu pimpinan CSIS dan selanjutnya kami mengundang seluruh panitia acara pidato calon presiden Republik Indonesia dari CSIS agar juga dapat maju dan melakukan sesi foto bersama dengan Bapak Anies Baswedan selaku calon presiden Republik Indonesia selamat menikmati dan bagi rekan-rekan media masih akan ada doorstop yang nanti bisa dilakukan di area depan dan juga kami menyediakan tea dan juga kopi bagi para tamu undangan yang hadir akhir kata saya selaku MC menyampaikan terima kasih terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan dan juga Bapak Andy Bayuni selaku moderator serta para hadirin yang sudah bersedia datang dan menyimak acara hari ini dari awal sampai akhir mohon maaf jika menikmati dan kami akan berhati-hati dan kami untuk mengundang Bapak dan Ibu untuk kembali hadir pada kegiatan pidato calon presiden Republik Indonesia hari Senin 13 November 2023 dengan calon presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pada pukul 14.20 sampai 17.00. Akhir kata saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.